Intro Shalom sekali lagi bapak ibu saudara sekalian Shalomnya kurang mantep katakan shalom Senang sekali bisa beribadah minggu bersama dengan bapak ibu saudara sekalian Juga termasuk anda yang mengikuti ibadah secara online lewat aplikasi zoom Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan Kita duduk dalam ruangan yang sama yang namanya Hadirat Tuhan Bapak ibu saudara badai kehidupan Masalah tantangan yang terjadi di sekitar kita Tidak terlalu mengerikan tidak terlalu menakutkan Ketika kita mampu menghadapi badai yang terjadi di dalam diri kita dalam hati kita Badai tantangan di luar sebagai orang Kristen selalu menghadapi tantangan Badai kehidupan orang bilang Tapi tau kebadai di luar tidak semengerikan Ketika kita bisa menaklukkan apa yang ada di dalam kita Perasaan-perasaan ragu, perasaan khawatir, perasaan takut bimbang, perasaan kesendirian Itu justru berbahaya bapak ibu saudara Dan saya meyakini ketika kita bisa mengatasi sikap hati yang demikian Sikap hati yang keliru di dalam hidup kita Badai di dalam kita bisa tenangkan Saya meyakini badai yang di luar itu sanggup kita tenangkan juga Karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita Oleh karena itu sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai building kingdom Apa namanya? Mentality Saya ingatnya karakter Mentality Karena kita meyakini bahwa apa yang di dalam itu menentukan kemenangan di luar Kalau di dalam kita punya mental, punya sikap Seseorang anak kerajaan sorga Saya meyakini badai di luar itu gampang sekali Untuk kita taklukkan, untuk kita tenangkan Dan hari ini saya mau berbicara hal yang begitu penting Ada sebuah perasaan yang akan menghancurkan kita Kalau kita tidak bisa mengatasinya Perasaan itu berbicara mengenai kesendirian atau kesepian Saya beri judul loneliness kill Ketika kita merasa sendirian Ketika kita merasa kesepian Itu dengan sangat mudah membunuh kita Dan kalau hati iman kita sudah dibunuh di dalam Badai di luar kita akan menghancurkan begitu rupa Mari kita lihat Satu Raja-Raja 19 Ayat pertama sampai ayat yang ke-8 Mari kita perhatikan Ada seorang hamba Tuhan hebat Ada seorang nabi besar Bagaimana hidupnya mengalami ketakutan yang luar biasa Satu Raja-Raja 19 Ayat yang pertama demikian Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia Dan prihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang Ada kata-kata seorang nabi membunuh Nabi-nabi palsu itu dengan pedang Kita mungkin berkata Ini Alkitab kau mengajarnya hal-hal yang mengerikan Bunuh-membunuh Penjelasannya panjang Bapak Ibu Saudara Kenapa hal itu terjadi di masa-masa lampau Tetapi nabi-nabi palsu Nabi-nabi baal itu bisa menyesatkan umat Tuhan Dan akhirnya umat Tuhan jauh daripada rencana dan kehendak Tuhan Tapi bukan poin yang membunuh itu yang saya bahas Tapi perhatikan ada seseorang yang namanya Elia Elia seorang nabi yang gagah perkasa Elia melakukan banyak mujizat Elia melakukan banyak perkara-perkara hebat Elia banyak melakukan perkara-perkara yang adikodrati yang berasal dari Tuhan Saya catat minimal Ada 10 hal yang dilakukan Elia Yang pertama dicatat Elia di tepi sungai Kerit Ketika kelaparan terjadi Tuhan pelihara dia Lalu yang kedua saya catat Elia dengan janda sarfat Dia ketemu seorang janda Yang juga miskin tidak punya apa-apa Tapi janda itu membuatkan roti terlebih dahulu bagi Elia Dan hasilnya adalah janda itu terpelihara Sepanjang masa kekeringan kelaparan Yang ketiga saya catat Anak janda sarfat mati Lalu Elia itu membangkitkan anak itu dari kematian Yang keempat Elia lah orang yang menurunkan api dari sorga Api dari sorga turun Membakar korban bakaran Karena waktu itu kalau bapak ibu saudara ingat kisahnya Dia berhadapan dengan 400 nabi baal Nabi Elia lah yang menurunkan api dari sorga Yang kelima pada zaman Elia Tiga setengah tahun Kekeringan terjadi di Israel Dan oleh Elia lah doanya Membuat hujan terjadi Dialah juga pribadi yang berjalan 40 hari 40 malam Dengan begitu kuat Elia memberitahukan kemenangan Israel dari Aram Dia bernubuat Dia tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang Menyampaikan nubuatan hukuman Ahab dan Isabel Membakar orang dengan kata-kata Dan yang terakhir yang ke 10 Dia membelah air Minimal 10 perkara hebat ini tertulis dalam Alkitab kita Jadi Elia bukan orang sembarangan Dia kental sekali dengan kuasa Tuhan Kental sekali dengan perkara-perkara yang supranatural Kematian pun Anak seorang jandra itu mati pun Dibangkitkan dari kematian Kurang hebat apa Elia Perhatikan kehebatan Elia Justru ada celah Yang membuat dia ketakutan Lihat ayat yang kedua Sampai ayat yang ketiga Perikop yang sama Bapak ibu saudara Satu raja-raja 19 Ayat yang kedua Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para alam menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Ayat yang ketiga Maka takutlah ia Takut siapa? Elia takut yang 10 kali melakukan perkara hebat itu Takut Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Beersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya disana Bayangkan ya Nabi ini membangkitkan kematian Nurunkan api dari langit Berhadapan dengan patatus Nabi Ma'al Dibunuh semua Nabi itu Dia single fighter Tiba-tiba Dengan ancaman seorang wanita Dia ketakutan Kenapa tiba-tiba berubah drastis Dia yang gagah perkasa Melakukan perkara-perkara hebat Ya tentu saja Tuhan yang mengerjakan lewat hidup dia Tapi dia bukan orang sembarangan Tiba-tiba dia ketakutan Bahkan nanti kita baca ayat-ayat berikutnya Dia pengen mati Pengen bunuh diri Pengen mati lah ya bukan bunuh diri Berapa banyak daripada kita Seringkali kita merasa putus asa Lalu berkata lebih baik Aku mati aja Nah perasaan-perasaan itu mengerikan Elia Nabi besar itu juga mengalaminya Dia ketakutan Kenapa dia bisa begitu takut Dan pengen mati Kita lihat perikop yang sama Kita lompat langsung Ayat 10 Dan ayat 14 Satu Raja-Raja 19 Ayat 10 Disini kita mengerti Kenapa dia begitu ketakutan Dan pengen mati Ketika Tuhan tanya Elia engkau sedang apa Dia jawab begini S10 Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Alas semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh nabi-nabimu Dengan pedang Dia berkata begini Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut Nyawaku Dia berkata Aku ini seorang diri Tuhan tanya lagi yang kedua Tuhan bertanya Kamu lagi ngapain Elia Dijawab ayat 14 Kita lihat jawabannya sama Pertanyaan Tuhan sama Jawaban Elia sama Satu Raja 19 Ayat 14 Jawabnya aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Ini jawaban yang kedua Alas semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh nabi-nabimu Dengan pedang Dia berkata begini Aku hanya Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawa Ditanya dua kali sama Tuhan Kamu lagi ngapain disini sendiri ya Dia sembunyi Dia berkata Aku sudah melakukan ini dan itu Tapi aku seorang diri Ditanya yang kedua Jawabannya sama Aku seorang diri Dia seorang pribadi Yang melakukan perkara-perkara hebat Ketika dia merasa sendirian Tolong Lina Perasaan itu membunuh Begitu luar biasa Perasaan itu mengancam Perasaan itu menggetarkan Perasaan itu menghancurkan Apa yang dia bangun Iman yang dia bangun Bapak, Ibu, Saudara Jangan merasa sendirian Apalagi di tengah-tengah pandemik Sensitif semuanya Kalau kita kerja Kita merasa Pimpinan kita di perusahaan Tempat kita bekerja Tidak peduli Kita pulang ke rumah Kita merasa suami atau istri kita Tidak peduli Kita yang sudah punya Anak-anak kita Mungkin menyusahkan kita Merepotkan kita Kita merasa Anak-anak kita juga Tidak peduli Keluarga besar kita Tidak peduli Kita dalam konek grup Kita merasa Konek grup kita Tidak peduli Gembala kita Tidak peduli Dan perasaan Yang seperti itu Menghancurkan Bapak, Ibu, Saudara Menghancurkan kita Ingat badai di luar Tak sehebat Tak seheboh Badai di dalam hati Kalau hati kita bisa tenang Hati kita bisa ngerti Bahwa Tuhan Tidak pernah tinggalkan kita Badai di luar itu Kita sekali hardik Dalam nama Tuhan Yesus Badai tenang Meskipun mungkin Jawaban doanya Belum muncul dalam hidup kita Meskipun mungkin Mujesatnya belum kita terima Tapi badai di luar itu Tak seheboh Badai yang menggelora Dalam hati kita Dan hari ini Saya berbicara spesifik Mengenai loneliness Berbicara mengenai Kesendirian Kita bersyukur Kita punya keluarga Secara jasmani Kalau keluarga kita Tak ideal Tidak apa-apa Toh bukan kita yang pilih Di keluarga seperti apa Kita dilahirkan Tak ada seorang pun memilihnya Tapi setelah kita bertumbuh Dewasa Tuhan tempatkan kita Kalau keluarga jasmani kita Anggap saja Misalkan tidak bisa kita andalkan Kita punya keluarga rohani Untuk itulah gereja ada Untuk itulah pemimpin Pemimpin rohani kita ada Untuk itulah pak gem Dan bu gem kita ada Untuk itulah komunitas ada Loneliness still Perasaan kesendirian Kesepian itu Begitu membunuh Begitu menghancurkan Tak kebal juga Seorang nabi besar ini Elia Ketika dia gak menjaga hati pun Dia berkata sama Tuhan Tuhan Cuman aku seorang diri Yang lain gak tau kemana Padahal nanti kita lihat Ayat-ayat berikutnya Tuhan berkata Engkau gak sendirian Ada 7 ribu orang Nabi yang tidak mencium Kaki baan Siapa bilang Elia sendirian Tak sendirian Di tengah-tengah Perjuangannya Bangsa yang meninggalkan Tuhan Ada ribuan orang Yang sama-sama cinta Tuhan Yang sama-sama takut akan Tuhan Di tengah pandemi Sensitif kita semua Tapi jangan terlalu sensitif Begitu loh Dengan baper kita Kalau mau sensitif Sensitif mendengar suara Tuhan Mendengar firmannya Karena satu patah Kata daripada Tuhan Firman Tuhan Sanggup mengubahkan Keadaan kita Badai yang di luar Tak seheboh Badai di dalam Badai di dalam Ketika kita taklukan Perasaan kesendirian Kesepian kita taklukan Saya gak sendirian Ada keluarga rohani Ada keluarga jasmani Puji Tuhan Dengan begitu Ada pribadi roh kudus Ada Tuhan Yesus Yang tinggal di dalam hidup kita Kita gak pernah sendirian Bapak ibu saudara Jangan pernah merasa sendirian Meskipun seolah-olah Kita berjuang keras Dan orang lain Tidak mengerti perjuangan kita Bahkan mungkin keluarga kita Menutup mata perjuangan kita Mereka gak peduli Ketika kita struggle Dalam keuang Dalam pekerjaan kita Pontang-panting Berusaha lakukan ini Dan itu dalam bisnis Dalam pekerjaan Seolah-olah mereka gak peduli Tetap kita tak sendirian Yang setuju katakan Amen Amen Perasaan sendirian Badai di dalam itu mengerikan Tapi saya berdoa Badai yang namanya Kesepian kesendirian Kita taklukan hari ini Gak usah lama-lama Besok hari ini Saya berdoa sebelum kita keluar Dari pintu Ruang main hall ini Ibadah ini Atau bapak ibu saudara Yang mengikuti ibadah Sebelum ibadah ini selesai Kita sudah taklukan Badai itu Yang namanya Kesepian kesendirian Ayat yang keempat Kita kembali Satu Raja-Raja 19 Kita lihat perikop yang sama Satu Raja-Raja 19 Ayat yang keempat Tetapi ia sendiri Masuk kepada ngurun Tadi ceritanya dilanjutkan Dia lari Dia kabur Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk Di bawah sebuah pohon arar Perhatikan Kalau orang sendirian Kemudian Ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambilah nyawaku Sebab aku ini Tidak lebih baik Daripada nenek Moyangku Berapa banyak Yang pengen mati Gak usah angkat tangan Bapak ibu saudara Saya tahu beberapa dari anda Berulang kali putus asa Dan berkata Tuhan Ngapain aku di atas muka bumi Lebih baik aku meninggal saja Gak berani Sebunuh dirinya Takut juga Dan minimal perasaan Itu mengintip kita Dan ketika bapak ibu saudara Mau mati Mau bunuh diri Itu roh maut Itu mengincar nyawamu Dan pekerjaan iblis Pekerjaan pencuri Roh maut itu adalah Hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Tapi aku datang Gata Tuhan Yohana 10 Supaya kita semua punya hidup Baik kehidupan kekal Maupun hidup kita Di atas muka bumi Kita gak sia-siakan Aku datang Supaya kamu mempunyai hidup Dan mempunyai Dalam segala kelimpahan Kelimpahan tidak hanya Berbicara mengenai Berkat keuangan materi Jauh lebih penting Jauh lebih mulia Daripada itu Kita punya hidup yang kekal Hidup kita gak pernah sia-sia Bahkan hari ini Kita akan mengambil bagian Dalam perjamuan kudus kan Mengingatkan kita kembali Roma 8 berkata Paulus berkata Dia yang tidak menyayangkan Nyawanya sendiri Namun memberikan kepada kita Bagaimana mungkin Kata Paulus Dia tidak mengaruniakan Segala sesuatu yang lain Nyawanya yang paling mahal Aja dia kasih Masa pergumulan keuangan Kesehatan Pergumulan keluarga Pernikahan Pasangan hidup Dia gak kasih Nyawanya saja yang paling mahal Dia kasih Paulus mengingatkan Jemaat di Roma Waktu itu Yang dianiaya Secara iman Dia berkata Nyawanya Tuhan Aja dia kasih Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan Yang lain Perasaan kesendirian Perasaan kesepian Begitu membahayakan Bahkan nabi besar ini Bangkitin orang mati Nurunin api dari langit Kita nyalakan kompor Supaya ada apinya Bisa Nurunkan api dari langit Belum betul bisa Tapi dia ketakutan Dan ingin mati Tuhan ngapain aku tinggal Di atas buka bumi Saya tahu Beberapa dari anda Sudah putus asa Dengan kehidupan Jangan mencoba bunuh diri Roh maut mengintai hidup Daripada Kita putus asa Daripada lari Ke roh maut Lebih baik Larinya ke Tuhan Yesus Dia kasihkan nyawanya Bagi kita Supaya kita punya hidup Dalam kelimpahan Jangan mau ditipu oleh Iblik Maki Elia ini pun Ingin mati Itulah harinya Perasaan kesendirian Perasaan kesepian Saya baca sebuah riset Dia tulis begini Loneliness A bigger killer Than obesity Kata para ilmuwan Obesity atau obesitas Gak perlu lihat kiri kanan Yang gemuk Bapak ibu saudara Lihat ke depan saja Kegemukan itu problem Di negara-negara besar Dan di Indonesia pun Mulai jadi problem Terutama di Amerika Obesitas itu Sepertiga problem Orang-orang dewasa Kelebihan berat badan Dan adalah salah satu Pembunuh terbanyak Tapi para ilmuwan berkata Ada yang tak kalah Membahayakannya dengan obesitas Yaitu perasaan Kesendirian Kesendirian Kesepian Longliness Itu bahkan tak kalah hebohnya Tak kalah hebatnya Seperti obesitas Membunuh orang-orang Bahkan menjadi pergumulan Istilah menjadi tantangan Negara besar Kayak Amerika Serikat Sepertiga orang Mengalami Kondisi obesitas itu Negara-negara maju Bahkan termasuk Indonesia pun Angkanya terus bertambah Tapi ternyata Tak kalah mengerikan Para ilmuwan berkata Ada dua macam Yang pertama Social isolation Isolasi secara sosial Jadi kekurangan kontak Dengan orang lain Begitu Yang kedua Loneliness Loneliness Dijelaskan adalah Perasaan Yang secara emosi Terputus dengan orang lain Kalau social isolation Mungkin gak bisa Terlalu dekat-dekat Sama orang lain Seperti hari-hari ini Kita jaga jarak Dan lain sebagainya Tapi loneliness Itu meskipun orangnya Ada di sekeliling kita Bisa kita kontak Meskipun gak bisa Ketemu secara fisik Kita bisa kontak Secara online Tapi secara emosional Secara hubungan Kita tidak ada Itu loneliness Perasaan seperti itu Jadi perasaan loneliness Itu Perasaan yang sangat subjektif Saya meyakini kita Enggak betul-betul Seorang diri Sebatang kara Bisa saja keluarga kita Membuang kita Saya pun mendengar Banyak peristiwa Seperti itu Tapi minimal Kita yang di gereja Mawar Syaron Anda yang mengikuti Ibadah lewat online Anda gak sendirian Kalau keluarga jasmani Kita mungkin membuang kita Mungkin ada Kisah yang seperti itu Tapi hari ini Kita diberikan Keluarga rohani Kenapa kita Tetap juga merasa Kesepian sendirian Karena dengan sengaja Kita memutuskan hubungan Dengan orang lain Di sekeliling kita Kita dengan sengaja Padahal Tuhan Begitu baik Dalam Begitu Kita berjalan Dalam kasih karunia Dalam berbagai macam Kesempatan Tuhan Tuhan koneksikan kita Selalu Dengan orang-orang Di sekeliling kita Dan dari situ Kita tahu bahwa Tuhan gak pernah Ninggalkan kita Tuhan gak pernah Ninggalkan kita Hanya kita yang Seringkali merasa Tadi baperan Kita sendirian Orang lain Gak mengerti kita Ternyata Tidaklah demikian Bahkan menurut penelitian pun Loneliness The bigger killer Dan obesity Bahkan pembunuh lebih besar Dibanding obesitas Atau kegemukan Begitu mengerikan Nah lalu Kalau Bapak Ibu Saudara Bertanya Kemudian Pasar Benat Bagaimana cara Mengatasinya Mari kita lihat Apa yang Tuhan lakukan Kepada Elia Lanjut ayat yang kelima Sesudah itu Ya berbaring Dan tidur Di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba Seorang malaikat Menyentuh dia Serta berkata kepadanya Ini enak banget Bangunlah Makanlah Ayat yang ke enam Ketika ia melihat Sekitarnya Maka pada Sebelah kepalanya Ada roti bakar Lapar Bapak Ibu Saudara Yang belum sarapan Dan sebuah kendi Berisi air Lalu ia makan Dan minum Kemudian berbaling pula Enaknya bangun Makan tidur lagi Ayat tujuh Tapi malaikat Tuhan Datang untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangun makanlah Ini enak banget Ini Elia Udah bangun Makan tidur Disuruh bangun lagi Makan lagi Sebab kalau tidak Perjalananmu Nanti terlalu jauh bagimu Ternyata kondisi fisik kita Kelelahan secara fisik Dapat mempengaruhi Perasaan kita Secara jiwa Jiwa kita Perasaannya bisa dipengaruhi Kelelahan kita Secara fisik Karena itu Tidak heran Kita tidak pastikan Dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang prima Perasaan kita Perasaan kita pun Perasaan kita pun juga terpengaruh Kita lupa Kita lupa Terhadapan dengan Nabi-Nabi palsu itu Elia pun lelah secara fisik Perhatikan kondisi fisik kita Orang seringkali abai Dengan kondisi fisiknya Keliru Fisik kita Tubuh kita adalah Baik Allah Dimana roh kudus tinggal Kalau kita sakit-sakitan Kalau kita tidak jaga Kita pun tak bisa maksimal Melakukan tanggung jawab Dan tugas kita Di dalam semua aspek Dalam semua lini Berurusan dengan Kesendirian Kesepian Tuhan berurusan dengan Fisiknya Elia Istirah tidur Bangun makan Dia terlalu lelah Dia tertidur kembali Malekat itu Bangunkan lagi Makan lagi Bukan berarti Yes pasar bena saya setuju Berarti makan tidur Makan tidur ya maksudnya Tapi memang ada Kelelahan-kelelahan fisik Yang membuat akhirnya Kita terlalu emosional Terlalu lelah Gak bisa ngambil keputusan Ternyata langkahnya Cukup sederhana Istirahat Makan yang cukup Yang bergizi Tentu saja Bangun Kita sudah segar kembali Perasaan kita Jiwa kita Kadang kalah Memang bukan itu Satu-satunya Karena kita akan lihat Hal yang lain soalnya Bisa lebih stabil Dalam mengambil keputusan Dalam mengambil Melihat sesuatu Permasalahan yang root Dengan jeli Ketika kita sudah istirahat Otak kita butuh istirahat Bahkan ketika istirahat Katanya tubuh kita Buang racun semua Termasuk otak kita pun Perlu rest juga Disitulah ketika kita bangun Pikiran kita lebih tajam Keputusan kita lebih tepat Perasaan kita bisa kita kuasai Dengan baik Jangan abai juga Di area fisik Bagi saya Tubuh adalah salah satu aset Yang perlu kita jaga Meskipun itu bukan hanya Satu-satunya aset yang penting Yang Tuhan kasih Tapi perlu kita jaga Yang kedua Ayat yang kedelapan Perhatikan perikop yang sama Maka bangunlah ia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan 40 hari 40 malam Lamanya sampai ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Setelah makan Bukan hanya berhenti Sampai disitu Dia naik ke gunung Allah Ke gunung Horeb Ini langkah yang kedua Kalau kita mau mengatasi Kesepian kesendirian Ayat 11 Perhatikan perikop yang sama Lalu firmannya Keluarlah Dan berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Angin besar dan kuat Muncul di depan Elia Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit Batu mendahului Tuhan Dia katakan tetapi Tidak ada Tuhan dalam angin itu Dan sesudah angin itu Datanglah gempa Kalimat berikutnya Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu Ayat 12 Dan sesudah gempa itu Datanglah api Boom Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu Kalimat berikutnya Dan sesudah api itu Datanglah bunyi Angin Sepo Sepoy Basah Dan disitulah Tuhan berfirman Angin keras gempa bumi Api Menunjukkan juga kedasyatan Kehebatan Kemahakuasaan Tuhan Dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa Yang setuju katakan amin Bapak ibu saudara Dia adalah pribadi yang maha kuasa Dia pribadi yang begitu jauh Yang menguasai alam semesta Dan kita manusia itu Sebetulnya gak ada apa ya Gak bisa bersanding dengan Tuhan Siapa kita Dia terlalu hebat Terlalu dasyat Terlalu luar biasa Gempa angin Api Boom Menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Itulah Tuhan kita Kita harus bangga Tapi bukan hanya dia ala yang jauh Karena apa angin Sepoy-sepoi basah Itu menunjukkan Tuhan pun Adalah Tuhan yang berbisik Lembut di hati kita Dia bukan hanya ala yang jauh Karena dia maha kuasa Dia ada di sorga Iya dia ala yang seperti itu Oleh karena itu Hormat takut dan gentarlah akan dia Jangan kurang ajar Tapi di tengah-tengah kemahakuasaannya Dia Tuhan yang dekat Dia disebut sebagai Bapak yang kekal Dia disebut sebagai sahabat Bahkan Yesus di dunia Disebut sebagai sahabat pendosa Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa Atau setuju dengan dosa Enggak Tapi dia peduli dengan orang-orang Yang berdosa itu Dengan pendosa itu Dia disebut sebagai sahabat pemungut cukai Dia disebut sebagai sahabat pendosa Itu Yesus kita Bukan hanya kemahakuasaan Yang membuat kita gemetar Dan haruslah kita gemetar Di hadapannya jangan kurang ajar Tapi dia Tuhan Yang ada di angin sepoi-sepoi basah Dia berbisik lembut Di dalam hati kita Dia berkata Dalam hati kita Jangan takut kamu gak sendirian Jangan takut aku sekali-kali Tak pernah meninggalkan Dan membiarkan Dan agin sepoi-sepoi basah Kita bisa dengar ketika kita tenang Baru angin itu kedengaran Tenangkan badai dalam hati Kita dengarkan dia berbicara Dia berkata Aku akan menyembuhkan Aku akan menuntun Memberikan jalan keluar Itulah sebabnya saya berkata Badai di luar itu Sebetulnya gak seberapa Bukan berarti menganggap Enteng masalah yang kita hadapi Di luar Ya tantangannya heboh juga Tapi gak seheboh Gak sedahsyat Di dalam ini Dia ada di dalam hidup Dalam angin sepoi-sepoi basah itu Dia berfirman Berkata kepada Elia Dia bukan Allah yang jauh Dia bukan hanya Allah yang penuh kuasa Penuh kehebatan Semua alam semesta gemetar Dia Allah yang dekat dengan kita Dia Allah yang gak pernah melupakan kita Satu saat bangsa Israel ketika Dalam pembuangan di Babel 70 tahun Mereka bilang Tuhan itu melupakan kita Lalu Nabi itu berkata Nabi Yesaya berkata Dapatkah seorang wanita Seorang ibu Melupakan bayinya Seorang ibu melupakan bayinya Pasti ibu itu Kondisinya mungkin Jiwanya atau apanya Mungkin pasti Ada sesuatu yang salah Seorang wanita Yang mengandung bayinya 9 bulan 10 hari Bahkan ketika kelahiran itu Resiko nyawa Mau sesar Dilahirkan secara operasi Maupun normal Para ibu-ibu yang sudah melahirkan Tahu tantangannya Resikonya nyawa Nabi Yesaya berkata Atas perintah Tuhan Dapatkah seorang ibu Melupakan bayinya Dia berkata Kalau dia dapat Aku ini gak pernah melupakan Namamu kuukir Kuukir itu bukan Ditulis pakai spidol Bapak ibu saudara Kena air luntur Diukir itu dikatakan Enggraf Seperti ditato Dilukai Bukankah telapak tangan Yesus Tetap berlubang paku Meskipun dia sudah Bangkit Thomas yang tak percaya Itu mencucukan tangannya Ke jarinya Dan ke perutnya Kelambungnya Menunjukkan Anda petik Yesus sengaja Tangannya dibiarkan Cacat Dia ukir nama kita Di telapak tangannya Dan hari ini kita peringati Dalam perjamuan kudus Dia yang menyerahkan Nyawanya bagaimana Mungkin dia tidak Mengaruniakan Segala sesuatu Kepada kita Bersama-sama dengan Dia Kenapa kita takut Dan khawatir Dengarkan suaranya Memang suaranya Lembut Suaranya pelan Nyaris tak terdengar Kenapa nyaris tak terdengar Karena kita terlalu Membesarkan volume Masalahnya Terlalu bising Masalah yang kita Besarkan Sehingga suara Tuhan Jadinya kecil Volumanya Kecilkan volume Masalah itu Dan kita akan dengarkan Dia berkata Aku gak pernah tinggal kan Bahkan dia bisa ingatkan Kita beberapa dari kita Lahir aja Mau digugurkan Kau mau dibuang Hari ini kita masih Sehat Beberapa dari kita Kecelakaan Hampir merenggut nyawamu kan Hari ini kita masih Bisa ibadah Beberapa orang dari kita Dari kecil Keracunan mamah kita Hari ini kita masih Masih hidup Dia berbicara Dia berbicara Berbisik dalam hati Dengarkan dia Berbicara Dia mengasih kita Dia peduli dengan kita Dia sekali-kali Tak akan pernah meninggalkan Dan membiarkan kita Bapak Ibu Saudara Badai apapun yang kita hadapi Saya meyakini Badai besar itu Tak mampu Menghancurkan kita Kita terlalu tahu Terlalu hebat Untuk dihancurkan masalah Bukan karena kekuatan kita Tapi karena Yesus Dalam hidup kita Dalam diri kita Itulah yang membuat kita Menjadi orang yang Tak terkalahkan Dan biarkan sampai Kapanpun Dengarkan Bisikannya yang lembut Dia bukan Allah yang Begitu jauh Meskipun dia benar Dia Allah yang jauh Dia menguasai Seluruh alam Ciptaannya Tak ada Tuhan Seperti dia Tapi dia Tuhan yang Begitu dekat dengan kita Kita masmur berkata Dia sahabat Orang yang hatinya Remuk Patah hati Aku dekat dengan Orang-orang yang kayak gitu Tuhan maksudnya Peduli dengan Kondisi hati kita Yang remuk Kita merasa Gak mampu Jangan larinya Mau butuh diri Jangan ingin mati Bapak Ibu Saudara Banyak orang Tergantung Nasibnya Tadapetik Di balik kehidupanmu Kalau engkau mati Kalau engkau menyerah Gimana nasib Orang-orang yang engkau tinggalkan itu Itu saja yang Tuhan Baru percayakan Padahal Tuhan Mau percayakan Lebih banyak orang lagi Di depan kita Bagaimana nasib mereka Jangan egois Mengakhiri hidup kita Kuasai perasaan Kesendirian Kesepian Dengarkan Yesus Bersabda Sabda Yesus Ketika 12 murid Dengan Yesus Di Danau Genesaret Danau Galilea itu Murid-murid berkata Mateng Karena badai yang besar Menakutkan mereka Padahal Sebagian besar daripada mereka Dan lain-lain yang lain Yesus bangun Dan menghadik Tenanglah Dengarkan Yesus Berbisik dalam hati kita Itu yang membuat Kita bisa menang Bapak Ibu Saudara Yang terakhir Yang terakhir Ayat 18 Tetapi Perikop yang sama Aku akan meninggalkan 7 ribu orang Di Israel Yakni semua orang Yang tidak sujud Menyembah Baal Dan yang mulutnya Tidak mencium Dia Siapa bilang Kita sendirian Rok kudus Ada dalam hidup kita Yesus ada dalam hidup kita Dan bukan hanya itu Ada 7 ribu orang Yang tidak kompromi juga Dengan Nabi-Nabi Baal Di jaman itu Nabi Elia Yang tidak mencium Kaki Baal Seperti orang-orang yang Menghianati Menyembah Baal-Baal itu Tuhan berkata Ada 7 ribu orang Di sekelilingmu Hai Elia Engkau gak sendirian Ada 7 ribu orang Di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara Tidak letterlek 7 ribu betul Dari 1 sampai 7 ribu Kita hitung 7 ribu Biarkan berbicara Mengenai angka yang Begitu banyak Ada orang-orang Yang tetap cinta Tuhan Seperti kita cinta Tuhan Ada orang yang tetap Meskipun ada badai kehidupan Orang-orang itu Tetap pegang iman Di kehadapan Tuhan Sama seperti kita Ada orang-orang itu Di sekeliling kita Saya selalu percaya Ada divine connection Ada koneksi ilahi Salah satunya Kita di gereja ini pun juga Karena Tuhan Yang menyambungkan Tanda peti kabel-kabel rohani Di antara kita Hargai Bapak Ibu Saudara Dalam komunitas Konek Group Di gereja ini Pemimpin kita Bersyukur Kita digembalakan hari ini Dengan Pak Arif Dengan Ibu Lina Kita bersyukur Ada pemimpin-pemimpin Konek Group Bersyukur Ada 7000 orang Taukah Yang tidak kompromi Bukan hanya di kota Jogja Di kota Semarang Di kota Solo Di kota Magelang Di kota Salatiga Dimana 5 gereja lokal Kita ada Dan plus 5 satelit Kita yang sudah ada Dan plus nanti Sekian puluh lagi Yang akan ada Itu aja Hanya baru di provinsi Jawa Tengah Di pulau Jawa Juga begitu banyak Dari Sabang sampai Merauke Di seluruh dunia pun Ada orang-orang Yang tidak kompromi hidupnya Ada orang-orang Yang tetap cinta Tuhan Meskipun menghadapi kesulitan Meskipun menghadapi pandemik Kenapa kita harus berkecil hati Kita tak sendirian Mungkin kita gak kenal Semua orang di dunia itu Yang berjuang Minimal Kita bisa kenal 5 sampai 10 orang Sampai 15 orang Sampai ratusan orang Di GMS Yogyakarta ini Kota sendirian Kalau mereka ada 7 ribu orang Yang tak kompromi Oleh karena itu Firman Tuhan kita juga mengajar Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Perhatikan dengan siapa Kita bergaul Supaya kita saling Mempengaruhi satu dengan yang lain Saling menguatkan Satu dengan yang lain Saling mengingatkan Satu dengan yang lain Saling menasehat Satu dengan yang lain Betapa bersyukurnya Kita punya komunitas Jangan tinggalkan komunitas Engkau gak bisa sendirian Dan engkau gak sendirian Sebetulnya Bersyukurlah Tapi mungkin kita berkata Komunitas kita gak sempurna Iya Karena isinya ya kita Dengan mereka-mereka itu Kita gak sempurna Yang lain juga gak sempurna Ya sudah gak apa-apa Sesama orang yang gak sempurna Gak usah komplain Gak usah saling menyalahkan Menunjuk satu dengan yang lain Justru disitulah proses itu ada Orang didewasakan Orang dimatangkan Dipertajam Lewat hubungan Di antara komunitas Disitulah orang dikuatkan Disitulah orang diberkati Disitulah orang dapat inspirasi Disitulah orang maju kembali Ketika melihat yang satu Berjuang tapi gak putus asa Akhirnya iman yang sama juga Dalam hati kita Kita berkata Iya temanku aja gak putus asa Padahal masalahnya Lebih rumit Lebih bahaya Tapi dia gak putus asa Kenapa kita yang masalahnya Mungkin lebih kecil Daripada orang-orang itu Kenapa kita yang gampang Putus asa Ada 7000 orang Di sekitar kita Yang tidak kompromi Dengan dosa Yang cinta Tuhan Yang tetap kuat Di dalam Tuhan Kita gak sendirian Bapak-Ibu Saudara Terus berjuang Dalam Roma 8 Paulus berkata Tetapi lebih daripada Semuanya itu Kamu orang-orang Lebih daripada Pemenang More than control Tahu definisi Lebih daripada Pemenang itu adalah Bukan orang yang gak pernah Ngadapin masalah Lebih daripada Pemenang adalah Karena waktu itu Jemaat di Roma Dianiaya imannya Ditekan Ada impitan Masalah Tapi mereka gak mau Tinggalkan Tuhan Nah Paulus bilang Orang kayak gini nih Itu baru lebih daripada Pemenang Ketika kita menghadapi Badai kehidupan Ketika kita menghadapi Pandemi Kita menghadapi situasi Yang gak mudah Dan kita berkata Aku gak mau tinggalkan Tuhan Nah baru kita cocok Disebut sebagai orang Lebih daripada Pemenang Tapi kalau kita tinggalkan dia Kita bersungut-sungut Kita menyalahkan Keadaan Tinggal di masa lalu Kita menyalahkan Kondisi Kita bukan orang Lebih daripada Pemenang Orang lebih daripada Pemenang itu tahu Bahwa Tuhan hadir Di dalam hidup dia Dan kita dikoneksikan Di dalam komunitas Yang seperti itu Kalau kita berbicara Mengenai Building Kingdom mentality Mentalitas yang satu ini Harus dibangun Engkau gak sendirian Badai di luar kita Tak seheboh Tak sedahjat Badai di dalam hati kita Kalau kita mampu Menaklukkan Badai di dalam hati kita Badai di luar kita Dengan sangat mudah Kita taklukkan Haleluya Amin Mari kita tundukkan kepala Pejamkan mata kita Sejenak Saya undang petugas Press and worship Mari maju ke depan Pimpin satu lagu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.